Pusamanya Borneo FC Pusamanya Borneo FC Harusnya dia bisa melakukan dorongan dengan badannya bahkan ya Walaupun mungkin hanya dengan sayang sekali ya Mungkin ada sedikit gangguan dari belakang tadi ya Benar Bumpalen ya memang Yang lebih menarik adalah bagaimana ketika PSD ini gagal melakukan penyelesaian di peluang kemas mereka Berbalik dan kali ini Borneo dengan sangat jenis Febri memanfaatkan bola crossing dari sektor kiri Sangat indah sekali gol yang diangkat oleh Febri Masih ada perbutan bola terjatuh Febri dan Masih kita saksikan pergerakan Sebuah heading kembali dilakukan oleh Febri Amsa Setiadi Pemain berusia 31 tahun Lihat kita lihat bola pertama dari Sultan Samadhan melewati pemain belakang dari PSD ini dan Gol Tidak ada kita lihat bagaimana Saiful terlambat untuk mengawal Sultan Samadhan memberikan upan tanpa halangan Sampai dengan pertandingan menit ke-58 ini Zulfine salah satu pemain yang paling sulit Dilewati oleh pemain-pemain dari PSD ini Kita melihat Iya Kita saksikan Erwin kali ini peluang tadi maksudnya kepada Guntur Masih kali ini tekanan dilakukan oleh pemain-pemain PSD ini tetapi tenang saja tadi kita lihat Aldino-Aldino memilih untuk menarik diri kita lihat ke barisan tengah Untuk membuka peluang kali ini Guntur jeter Dan mereka kali ini bermain dengan lebih sabar Kalau di awal-awal tadi mencoba untuk melakukan banyak sekali serangan balik bola-bola tinggi Kemudian kita lihat dari berang pertahanan yang biasa menjadi posisinya Kali ini serangan lagi Guntur PSD ini memberikan upan kepada Guntur Guntur kita lihat mencoba melewati bahan-bahan pertahanan Apakah Orsai cedak? Cedak! Oh! Setuap luang Wasin tidak mengangkat bendera dalam posisi onside Tendangan dari Ubi Ganga Kranika masih melebar di sebelah kiri dari Gali Coach Inilah yang harus dilakukan Jadi melakukan koordinasi permainan 1-2 Sempermenik lagi kita saksikan Kali ini cukup baik serangan dari Erwin Erwin, Erwin membuka serangan Erwin Erwin, Erwin, Erwin yang akan cegat! Cegat! Oh! Setuap luang pas Semua pengguna kanan sangat baik Guntur! Lagi-lagi belum menembus pertahanan dari Pusamania Borneo FC Coach Masih belum lagi bisa membuka Lini pertahanan dari Pusamania Crossing kali ini Cedar! Belum lagi bisa menembus Kita lihat Cedar! Dan Go! Go! Hasil serangan bertumbi-tumbi yang dilakukan oleh pemen-pemen dari PSD ini Kita saksikan dalam tayangan ulang Beberapa kali peluang tercipta Dan ini adalah peluang ketiga Dalam satu rangkaian serangan Yang belum sempat untuk bisa diantisipasi Dan dilakukan serangan lagi oleh Pemain-pemain Pusamania Borneo FC Membuat kita lihat kecolongan Dan kita saksikan di sini Aldino tidak ada yang mengawal Membuat pertandingan akan semakin seru dan semakin menarik PSD ini satu Pusamania Borneo FC dua Masih ada waktu cukup panjang Untuk kita lihat drama apa yang akan tersaji Di sisa pertandingan babak yang kedua kali ini Coach Pendekatan yang berbeda dilakukan oleh pemain PSD ini Tentu saja Kali ini Guntur Guntur triaji Memberikan berapa-apa suwangi Suwading menjemput melakukannya Ya udah cedak 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 Ya Sahabat luar biasa Dia ini dengan satu heading oleh Aldino Tapi sebelumnya proses terjadi kombinasi permainan Yang begitu Sangat baik dilakukan oleh pemain-pemain PSD ini Mampu dimaksimalkan oleh Aldino Perayaan gol yang sama seperti dilakukan ketika pertandingan sebelumnya Penghormatan diberikan kepada para pencetan gol Dan kita lihat di sini kredit diberikan kepada pemain PSD ini Karena seperti Coach katakan Dilalui melalui proses dari lini tengah Skema yang memang sangat-sangat terencana Dan diakhiri dengan semua heading Seakan-akan membalas bahwa mereka pun bisa mencetak gol Seperti ketika pusat mania ponsel mencetak gol dengan heading tadi Coach Boomerang bagi pemain PSD ini Kali ini peluang lagi contoh melakukan perbayang Dan dua pemaju Mampu Oh kali ini ada Dika Kita saksikan mengelamatkan di menit-menit krusial Dika Bayangkara Bagaimanapun rasa tegang akan sangat menghantui para penendang penalti Ancak-ancak sudah dilakukan Wasin sudah menyuplui Tendangan pertama cekar Oh sangat percaya diri Gol luar biasa Final yang luar biasa Iya kita lihat Bagaimana tendangan yang begitu percaya diri Menendang ala Panenka Kalau tadi kita lihat menuju ke tengah Kita saksikan cukup percaya diri untuk seorang Al-Gucu pertama Seperti itu Paling tidak Penjaga gawang bisa menghalau melalui kakinya Tapi gol yang terjadi Lopicik kali ini Pemain dari Montenegro Cekar juga Tidak mau kalah Sempurna Kesebelah kanan Kesebelah kiri Kalau dari arah penjaga gawang Dari PSD ini kita lihat Bagaimana Dika tadi salah langkah Mengantisipasi tendangan penalti dari Lopicik Iya Lopicik mampu menjalankan Eksekusinya dengan sangat baik Bersiap-siap dia Kita saksikan Saiwar coba dilakukan juga oleh penjaga gawang Gali Jedar Sudah terarah Sudah menuju arah yang benar Tetapi ternyata masih masuk coach Antisipasi yang sangat baik Dilakukan oleh Gali Namun kecepatan bola Mengalahkan kecepatan reaksi dari Gali itu sendiri Ponario Astaman Ancang-ancang dia kita lihat Ponario Astaman Pemain yang sudah sangat-sangat berpengalaman Berpengampilan cukup baik kali ini Jedar Juga mampu Untuk mencetak gol ke arah yang benar-benar Menarik sekali Valen Bagaimana penjaga gawang Dengan cara yang mirip Ya Mencoba untuk bisa mengantisipasi Terbaca tetapi Kita lihat Wawan akan mengeksekusi Pemain yang baru masuk tadi Wawan Febri Yanto Jedar Tenang saja dia coach Betul Sangat percaya diri Mengikuti Jedar Penendang pertama Les Tusek Manahati Wawan Dengan eksekusi yang Sangat percaya diri Kali ini coach Betul sekali Zumafo Zumafo Memang kita melihat Beban justru terlihat Kepada pemain-pemain yang lebih senior Herman Zumafo Angkat melakukan eksekusi Kita lihat Ancang-ancang dia Zumafo Jedar Baik Bagus sekali Zumafo Mampu melaksanakan tugas Ya Valen Iya dan terkecoh Kita lihat tadi Antisipasi yang coba dilakukan Oleh Dika Bayangkara Tadi Salah dalam mengantisipasi Tendangan dari seorang Zumafo Abdul Estalu Berhadapan dengan Gali Kita saksikan Ancang-ancang dilakukan Wasit sudah meniup luit Apa yang terjadi Kita saksikan Jedar Masuk Masuk Lagi-lagi ekspresi Rodik Turus diperlihatkan oleh Abdul Estalu Dan Luar biasa Kita bisa lihat Bagaimana begitu tenang Semua eksekutor kali ini Dalam mengeksekusi Jatah sebagai penendang Jatah sebagai penendang Kepat dari Borneo Sultan Sama Ajak-ajak dia Jedar Sudah terbaca Sudah terkena tangan Jatah 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 sekali Valen Itu atraksi tendangan final Yang sangat baik diperlihatkan oleh pemain-pemain PSD ini Iya kita lihat Dan tadi selebrasi Kita juga saksikan bagaimana seorang Hardia Tono Tenang dia Untuk bisa mengambil tendangan ini Pojok Kanan Atas Gawang Gacep Gawang Gacep dengan Dika Jatah Jedar Masuk Kembali dapat terbaca Tetapi tidak bisa Untuk menahan Si Kulit Bundar Masuk Ke Gawang Dika Bayangkara Lima Akan sangat menarik Valen Iya Kali ini Sudah ancang-ancang Erwin coba lakukan Jedar Hampir saja Hampir saja tadi tertahan oleh Gali Tetapi ternyata lagi-lagi Masih masuk Ya Erwin Erwin Masih Diberikan Satu Keberuntungan Yang luar biasa Ini masih pertandingan perdana Untuk Bordi FC Tetapi Ketegangan seperti Sudah dalam Partai final Betul sekali Ini tekanan Pressure semua juga Untung kepada setiap penendang Yang Dalam posisi penentukan Seperti ini Rizky Porah Sudah Akan siap mengambil tendangan Kali ini Jedar Gagal Tendangan dari Rizky Porah Seorang Dika Bayang Gala Memain Dari penjaga Kampungan PSD ini Dari ketertinggalan mereka Menjadi sebuah Kemenangan Hasil dramatis Yang sama seperti Ketika kemarin Persipura Mampu bangkit Ketika kemarin Kita juga saksikan Baik kepada Manager dan Semua penonton yang ada Sebuah pertandingan Yang begitu menghibur Dan begitu sungguh-sungguh Menarik Untuk kita saksikan Dramatis Sekali lagi Respek untuk PSD ini Dan juga Musa Marnia Borneo FC Dan pertandingan Dipenangkan dengan Adu penalti oleh PSD ini Kita saksikan Bagaimana tadi Tentangan dari Rizky Porah Seperti yang dikatakan Tadi coach Ini adalah Sebuah Dramat Agumenta Betul sekali Dan Lagi-lagi Mengakhirkan Pahlawan-pahlawan Penjaga gawang Selalu akan Menjadi pahlawan Dari Dramat di penalti Dramat di penalti